Intro Selamat pagi Bapak dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru kembali Bulan Oktober Itu semua adalah oleh karena berkat Tuhan Maka untuk itu marilah kita mensyukurinya dengan Mendengarkan firmannya sebagai kekuatan dan inspirasi bagi kita Renungan harian HKBP Resot Sutoyo Jumat 1 Oktober 2021 Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Thessalonica 5 ayat 18 Demikianlah sabda Allah Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Demikian firman Tuhan Sudahkah kita mengucap syukur Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Gampang bersyukur bagi Tuhan Kalau kita lagi diberkati Gampang bersyukur bagi Tuhan Saat apa yang kita inginkan Yang kita impikan Kita dapatkan Tetapi apakah kita bisa bersyukur pada saat apa yang kita kehendaki tidak menjadi kenyataan Kehidupan menjadi sangat sulit oleh karena keadaan ekonomi yang tidak membaik Sakit penyakit tidak kunjung sembuh Pergumulan yang tidak kunjung ada solusi Bisakah kita tetap bersyukur Hari ini Tuhan mau kita mengenal dia sedemikian rupa Sehingga kalau keadaan kita sedang baik Atau tidak baik Atau bahkan tidak ada lagi alasan bagi kita untuk bersyukur Firman Tuhan hari ini Memanggil kita untuk tetap bersyukur Saudara di dalam Kristus Bersyukur Itu adalah ciri utama dari seorang yang percaya kepada Tuhan Mengapa setiap orang percaya diminta untuk bersyukur? Karena kita sadar bahwa seluruh hidup ini adalah pemberian Tuhan Tidak ada satu pun dalam kehidupan kita yang kita dapatkan Hanya karena kerja keras kita Semuanya adalah belas kasihan Tuhan semata Sehingga kita menerimanya Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepada dia Cemaat Tuhan bersyukur itu bukan hanya untuk beberapa hal saja Seperti ketika kita memiliki banyak uang Memiliki jabatan yang baik Nyaman dalam keluarga kita Tetapi bersyukur Bersyukur juga saat kita berada dalam ujian Atau penderitaan Karena yang Tuhan inginkan sebenarnya Ketika kita menghadapi masalah dan ujian Kita datang kepada Tuhan Semakin dekat dengan Tuhan Oleh karenanya Masalah tidak boleh membawa kita jauh daripada Tuhan Saudara sekalian Orang sulit bersyukur Karena ia memandang kepada apa yang dimiliki oleh manusia lainnya Oleh karena itu ketika kita memandang kepada manusia Yakinlah kita akan kecewa Iri hati akan muncul Dan dengki pun akan mulai tumbuh Tetapi ketika kita memandang kepada kasih setia Tuhan Yang terus menerus ada dalam hidup kita Maka kita akan otomatis mengingat untuk bersyukur Masmur 136 juga mengingatkan kita Di sana berulang-ulang dikatakan Bahwasannya Kasih setia Tuhan itu kekal selamanya Dan itu terlihat dari apa yang dilakukan Yesus Kristus Bahkan dari dalam dosa dan kematian kekal Kita telah diselamatkan Oleh karena itu sesungguhnya Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur Bisa saja kita hari ini mengalami masalah Tetapi percayalah Besok pun ia akan menghiburi kita Inilah yang juga dikatakan Paulus kepada jemaah di Thessalonik Dan kepada kita semua sebagai nasihat Untuk menjalani hidup supaya selalu bersyukur dalam segala hal Menurut penelitian bersyukur secara teratur Dapat meningkatkan kebahagiaan sebanyak 25% Bersyukur juga dapat membawa pengaruh baik bagi kesehatan Saudara di dalam Kristus Memang tidak mudah mengucap syukur saat berada dalam pergumulan hidup Namun percayalah Tidak ada situasi yang terlalu buruk Yang tidak mungkin kita lalui bersama dengan Tuhan Jika Tuhan pernah menolong kita di masa yang lalu Pasti Dia juga akan menjamin masa depan kita Oleh karena itu Bapak Ibu Ambillah waktu sejenak untuk bersyukur Atas segala kebaikan Tuhan Di dalam hidup kita Amin Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah Terima kasih untuk setiap firmanmu Yang meneguhkan iman percaya kami Kami telah dituntun kembali Supaya di dalam hidup ini Apapun yang kami alami Hendaknya kami boleh mengucap syukur kepadamu Amin Selamat pagi Ibu Bapak Selamat beraktifitas Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Jangan lupa untuk selalu melaksanakan Terima kasih Terima kasih